Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapi kurang lebih 2 tahun dan unta minimal 5 tahun Tapi dari 3 jenis hewan ini Yang paling ditekankan adalah domba dan kambing Seringkali saya dengar dari panitia masjid Kalau ada orang-orang kita yang akan menerima daging kurban Mereka kalau melihat vouchernya tertulis daging kambing Mereka tidak mau mengambilnya Bahkan banyak masjid mungkin tidak melaksanakan kambing ini Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat afdaliyahnya Maka terletak pada domba dan kambing Dalilnya adalah yang pertama Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembeli oleh Ibrahim Kira-kira diganti apa oleh Allah? Jawabannya jelas diganti dengan domba Allah sebutkan dalam Al-Quran Kemudian yang kedua Hadith Bukhari menjelaskan Baginda Nabi AS berkurban dengan 65 ekor domba Atas nama beliau sendiri beliau menyembeli 15 ekor dengan tangannya yang mulia Kemudian 4 atau 50 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Nabi Talib Berarti memang domba ini adalah hewan yang sangat dianjurkan Dan termasuk sunnah Nabi SAW selain menyembelinya Juga memakan sebagian dagingnya Beliau pada saat selesai berkurban Beliau mengatakan Idribli sahma Kosongkan atau lawamkan untuk kesebagian daging tersebut Maka Nabi SAW pun mengkonsumsi itu Dan kambing ini teman-teman sekalian Sebagai penutup dalam khutbah kita Adalah hewan yang kalau dimakan dengan diniatkan Ini adalah perintah agama bisa mendapatkan pahala Yang pertama dalilnya adalah Hadith Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing Jadi kalau ada persepsi mengatakan Kambing itu adalah hewan atau makanan orang Arab ini keliru Tapi dia adalah makanan umat Islam Karena memang Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing Yang kedua berhubungan dengan dalil ini adalah Akikah Kita tahu setiap muslim kalau punya anak laki-laki Sembeli 2 ekor kambing Kalau anak perempuan 1 ekor kambing Ini berlaku baik itu muslim Arab Baik itu muslim bule Baik itu muslim dari Afrika Baik muslim dari Asia Tenggara atau orang Melayu Sama saja Anak laki-laki 2 ekor kambing Anak perempuan 1 ekor kambing Dan sunnahnya Dalam hadith Bukhari muslim juga dijelaskan Waktu Hassan dan Husein radiyallahu anhumah lahir Baginda Nabi SAW memerintahkan Agar Ali bin Nabi Tawarib menyebeli domba untuk Hassan Kemudian berkata Hai Ali bagikanlah dagingnya kepada kaum muslimin Tetangga-tetanggamu Dan ambillah sebagian untuk dimakan Sunnahnya membagi sampai sepertiga Berarti disini teman-teman Kambing itu domba dianjurkan untuk dimakan Karena dalam akikat tidak bisa diganti dengan hewan lain Dan yang ketiga adalah Idul Adha Dimana sudah saya jelaskan tadi Kalau Ismail AS digantikan oleh Allah dengan domba Begitu juga Nabi SAW menyebeli dengan domba Tentu menyebeli sapi boleh Menyebeli unta boleh Tapi kalau kita mencari afdaliahnya Maka kita akan melihat dali-dali ini menunjuk atau mengerucut kepada kambing Semoga bisa diambil manfaat Aku lukau lihada Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini Dan saya beristighfar kepada Allah Mengajak jemaah juga istighfar kepada Allah Beristighfar dan bertobat Setelah dia maha menerima taubat hamba-hambanya Beristighfar dan bertobat hamba-hambanya Beristighfar dan bertobat hamba-hambanya Beristighfar dan bertobat hamba-hambanya